Gimana cantiknya Pulau Maratua itu? Biarlah alam yang bercerita. Biarlah nanti alam menceritakan dirinya. Rupanya demikian. Masyarakat Pulau Maratua, seluruh jajaran Kabupaten Berau, tidak ingin mengumpar cerita, mengumpar janji, tidak mau bercerita ini cantik, ini bagus, cukup kau lihat saja sendiri Abdul Suwamad, kemana-mana kami pergi seperti menengok kucing. Luar biasa. Maka ini nikmat yang luar biasa. Ini adalah sorga yang diturunkan Allah SWT di dunia. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah. Poin yang kedua, bahwa setelah saya sampai kemari, diajak berputar di atas. Selama ini saya tahu berputar di awal pertemuan perjalanan, awal kedatangan berputar itu cuma tawak kudung di Makkah. ternyata di Maratua dibawa kita berputar sekali naik pesawat. Dia tanya ke teman di sebelah, itu kan airportnya di sana. Kita mutar dulu. Nampak pulau yang cantik. Beliling hijau. Di sampingnya ada lautan yang membiru. Tapi di tengah ini, lautan yang sebenarnya tidak terlalu dalam. Air hijau-hijau muda. Dalam hati saya terlintas, ini jangan-jangan airnya tidak asin ini. Tapi saya mau bertanya segar. Masa profesor bertanya? Saya diam aja. Tapi akhirnya dijawab sendiri oleh bapak-bapak, ibu bupati, mengatakan tadi beramai-ramai, mengatakan itu di sana ada di tengah lautan, tapi airnya payau. Payau di kampung saya itu tidak asin dan seperti agak daerah zam-zam. Lalu kemudian di sana ada ubur-ubur yang di dunia ini cuma ada dua. Satu di, entah di mana, yang satu lagi ada di pulau Maratwa. Masya Allah, tabarakallah. Cerita itu sebenarnya, rasa-rasanya ingin menunda perjalanan pulang besok saya. Karena besok pagi tak mungkin lagi saya sempat melihat ubur-ubur itu. Tapi yang namanya survei itu tak bisa lama-lama. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa maknanya? Diperlihatkan dari atas. Padahal tadi ketika di meja makan di rumah ibu bupati bersama bapak wakil bupati ketika kami tanya-tanya, di mana cantiknya pulau Maratwa itu? Biarlah alam yang bercerita. Biarlah nanti alam yang berceritakan dirinya. Rupanya demikian. Masyarakat pulau Maratwa, seluruh jajaran kabupaten berau, tidak ingin mengumpar cerita, mengumpar janji, tidak mau bercerita, ini cantik, ini bagus, cukup kau lihat saja sendiri, Abdul Suwaman, kemana-mana kami pergi seperti menengok kucing. Luar biasa. Dari mulai atas, sampai ke bawah, sampai masuk ke dalam, berapa penduduk kita Pak Caman? Sekitar 3-2 orang. Masya Allah, tabarakallah, sukunya terdiri pada, suku apa ini Pak Caman? Suku Bajau. Oh, yang menyelam bisa tidak pakai alat itu. Oh iya, itulah iya. Tapi kemarin kami di Wakatobi, hampir masuk ke kampung mereka. Ada di sana, di Sulawesi. Iya, karena suku ini menyebar, di lautan-lautan. Masya Allah, tabarakallah, saya tidak bertemu di Wakatobi. Sudah direncanakan akan masuk ke perkampungan Suku Bajau. Tidak jadi masuk. Kenapa? Kita batalkan Ustaz. Karena masyarakat sudah berkerumur. Nanti bisa kena pasal keramanya. Tidak jadi masuk. Dalam hati saya. Tak jadi saya jumpa dengan. Lama saya mengimpikan ingin berjumpa dengan saudaraku dari Suku Bajau. Karena saya lihat video di Youtube. Mereka katanya bisa menyelam. Katanya mereka hidup di tengah lautan. Saya konton berkali-kali ingin bertemu. Rupanya Allah Ta'ala ingin membalas. Kau tidak kupertemukan di kampung mereka di tengah laut, di pulau-laut sekalian. Sampai hari ini. Ketemu dengan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak hanya melihat matahari di atas. Sampai matahari tenggelam kami perhatikan. Lama tadi kami setelah snorkeling melihat matahari tenggelam. Kenapa Ustaz tunggu matahari tenggelam? Karena kalau tidak tenggelam tak jelas di kamera. Kita tidak ingin hanya sekedar cerita sunset, sunrise kata orang. Untuk melihat secara nyata. Nampak ikan-ikan yang selama ini ikan ini kita tahu hanya. Di tempat saya ikan ini Bapak Ibu matinya itu bisa sampai lima kali. Sekali di sampan, dua kali di kulkas, tiga kali di kuali. Dipanaskan dua kali. Tapi ternyata di pulau ini mati ikan cuma sekali dan itu pun baru mati. Masya Allah, tabarakallah. Makan malam ini di atas meja makan. Gelap sekali. Begitu lampu terang, rupanya ikan yang memang hidup. Dan saya memang suka ikan kering. Saya kalau beli ikan panggang, saya suruh belah. Untuk dapat ikan laut, bagi kami yang orang darat, Bapak Ibu kalau lihat pulau Sumatera, di atas Aceh, di bawah Aceh Sumatera Utara Medan, di bawah Sumatera Utara Riau, di bawah Riau itu Jambi, Pelembang, lalu kemudian di bawahnya sekali Lampung, maka kami di jantung Sumatera. Pas di tengah saja. Di tengah. Jadi saya kalau mau melihat laut, ke kanan mesti naik mobil tujuh jam ke tembilahan Indrageri Hilir. Kalau mau ke kiri, mesti naik mobil lagi sepuluh sembilan sampai sepuluh jam untuk sampai ke pantai Padang. Kalau mau naik perahu dari Sungai Sia sampai ke tepi lautan, lima jam. Tambah lagi dua jam baru sampai ke Malaka. Orang kami lebih dekat ke Malaka daripada ke Jakarta. Tapi tetap untuk ke laut itu jauh. Tapi begitu di sini, buka mata nampaklah. Maka ini nikmat yang luar biasa. Ini adalah sorga yang diturunkan Allah SWT di dunia. Sorga digambarkan, janatin ada taman, tajrimintah tihal anhar, di taman-taman itu di bawah mengalir air-air yang indah, yang cantik. Maka Masya Allah, Tawarakallah, saudara-saudara aku yang ada di Pulau Maratwa, nikmat Allah yang besar ini, mesti kita jaga. Maka ketika lewat tadi, saya lihat ada rumah-rumah kayu. Ini kayunya dari mana Pak Caman? Kayunya kita ambil dari tempat yang lain. Tidak ada lagi pemotongan kayu di Pulau Maratwa demi untuk menjaga kestabilan ekosistem alam yang ada di Malakku. Ikan-ikan saya lihat. Ini ikan ini tidak ada orang yang menangkapnya. Tidak ada Pak Ustaz. Hebat sekali kenapa tidak ditangkap? Karena ini dekat hotel, mana berani orang menangkap. Tapi dia bersih. Bersih tidak ada sampah. Apakah ada gerakan beberapa hari ini untuk tidak buang sampah karena Ustaz Abdul Samad dan Ibu Bupati mau datang? Allahualam bersawal. Tapi yang jelas rasanya mustahil. Masa sepanjang pantai bersih. Sampai ke dalam. Sampai dari ke bawah kami bisa melihat. Ini semua adalah upaya. Bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya sudah semangat untuk menjaga alam. Tapi apakah anak cucu kita ini penting ke depan? Jangan orang membayangkan bahwa Islam itu hanya cerita tentang baca yazin, zikir, baca Quran, tahajud. Tidak. Islam itu adalah ajaran menjaga alam semesta. Man kata'an sitratan sapeng memotong sebatang pohon sidir. Sawaballahu roksahu binar disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon dia tebang, tidak ada tujuan lain, hanya untuk menghancurkan alam, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Oh, Ustaz menyindirkan lantai kita dari kayu. Tidak. Saya sudah dengar dari Pak Caman bahwa kayu ini bukan diambil dari hutan. Tidak ada lagi yang akan dipotong. Oh, menjaga alam. Lalu kemudian dalam Islam diajarkan untuk tidak membunuh binatang. Hari ini kita disadarkan di tepi hutan ditulis, binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh, dilindungi oleh WWF. Kalau tertangkap akan dipenjara, maka Islam sudah. Hutan lindung tertua di dunia adalah dalam ajaran Islam. Begitu sampai di kota Makkah, kota Madinah, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh membunuh binatang, akan dikenakan dam. Dam artinya menumpahkan darah. Menumpahkan darah harus dipotong kambing. Maka ini luar biasa. Ketika saya membawa jamaah umroh, jamaah umroh, kalian ingat larangan-larangan iraq. Jangan sampai membunuh binatang. Jangan sampai mencabut tanam-tanaman. Nanti akan membayar. Jangan sampai rapiklah kita mengasih tahu karena sebagai pembimbing ibadah. Begitu sudah sampai ke hotel, belum lagi tauh umroh ke Masjidil Arab, tiba-tiba jamaah sudah membuka pakaiannya, yang ibu-ibu lupa pakai helem, langsung ngambil nasi kotak. Begitu saya lihat, kenapa buka pakaian? Kenapa kalian pakai jaket? Kenapa pakai peci yang laki-laki? Ini kan belum selesai lagi tauh umroh ke Masjidil Arab. Jadi gimana Pak Ustadz? Denda, kasih makan pekir miskin. Gimana bayarnya Pak Ustadz? Saya tidak mau ini punglinan, jadi saya dianggap mengambil uang jamaah. Bayar langsung ke tempat konter resmi. 90 rial. Paling murah. Yang kaya raya, yang duitnya banyak, potong kambing. 600 rial. 600 rial tak ada Pak Ustadz. 90 rial. 90 rial pun tak ada Pak Ustadz. Jadi apa yang paling ringan Pak Ustadz? Kalian menanggung dosa. Kalau gitu kami pilih dosanya aja lah Pak Ustadz. Islam agama yang mengajarkan ada panisman, ada hukuman. Maka itu kita lihat hari ini. Hukuman orang yang sembarangan membuang sampah. Orang yang kotor, orang yang suka membuang sampah sembarangan. Tapi kalau dia hidup di suatu negeri yang ketatak aturannya, dia akan menjadi orang disiplin. Siapa contohnya? Kita. Ketika kita ada orang buang buntung rokok sembarangan. Buang abu sembarangan. semua tempat yang cek-cekong dijadikannya asap Pak. Apapun itu. Tempat-tempat air minumnya pun asap Pak. Jangan-jangan istrinya tertidur pun ini asap Pak. Tapi begitu dia sampai ke Singapura, maka dia akan menjadi orang yang sangat disiplin. Dia tahu, kalau dia buang permen karet, dia akan kena. Kalau dia buang utung rokok, dia akan kena. Denda luar biasa. Itu menunjukkan bahwa aturan panisman hukuman bisa mendisiplinkan orang. Sebaliknya, orang yang amat sangat disiplin, kalau melihat lingkungannya, maka lingkungan itu amat sangat berpengaruh. Maka ini mesti kita sosialisasikan. Yang sudah bersih ini kita jaga. Zahar al-fasadu fil barri wal fahri. Sudah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan. Daratan kerusakan hancur alam, di lautan kerusakan sampah. Ternyata di mata penyu, kubur-kubur dengan plastik itu sama. Penyu itu matanya tak sama macam kita. Di mata penyu, kubur-kubur dengan plastik itu sama. Nah, bayangkan ada penyu yang sangat kelaparan, tiga hari tidak makan, tiba-tiba dia lihat ada sampah plastik, disangkanya ubur-ubur. Wow, bronis, kata dia. Begitu ditelannya, ternyata sampah plastik. Beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan dengan buaya yang berkalung bangkaret. Siapa yang membuang bangkaret? Manusia yang merusak alam, yang merusak tanah, yang merusak lautan, yang merusak bukitan. Diceritakan Allah dalam Al-Quran. Zuhar al-fasadu fil-bari, kerlihatan, kerusakan di alam, di laratan, di bukit, wal-bahari, di lautan. Bimakasabat Aydin Nasir, akibat dari ulah-ulah tangan manusia. Manusia yang merusak luar biasa. Makanya malaikat lu komplit, tidak setuju. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataja'alu fiha, mayyukzidu fiha. Untuk apa kau ciptakan mereka, ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Allah menjawab, ini a'lamu malata'lamun. Aku ciptakan mereka, aku lebih tahu daripada kalian. Dari mana malaikat bisa tahu bahwa manusia ini akan membuat kerusakan? Apakah malaikat itu peramal, dia tahu masa depan? Tidak. Karena dia tahu ada makhluk yang lebih tua dari manusia, dan memang kerjanya berbuat kerusakan saja. Dia adalah kakak tertua manusia. Siapa itu? Diceritakan dalam beberapa ayat. Alladhi waswi sufi sudurin nasminal jidnati. Penas jidn tertua daripada manusia. Di berbagai kampung lain, nama lain, tempat lain, padang lain, belalang lain, lubuk lain ikannya. Di beberapa tempat namanya jidn. Di beberapa tempat namanya Ibrir, di beberapa tempat namanya hantu, di beberapa tempat namanya sektan, di beberapa tempat namanya Niblorong, sutut bolong, macam-macam. Beraunews.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya. Beraunews.com media online Beraunews.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya. Beraunews.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya.